Dari hasil pantauan dan pendataan tim pengamanan di lokasi Longsor di kawasan Jalan Poros, Kecamatan Sanga-Sanga, RT09, Kelurahan Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah rumah yang amblas bertambah. Tak hanya itu, kondisi jalan utama di kawasan Longsor tersebut semakin parah. Pasalnya, tanah tersebut masih terus bergerak. Pergerakan baru terhenti setelah sejumlah alat berat pihak perusahaan tambeng di lokasi tersebut menimbun dan menutup jalur tanah yang bergerak. Akibatnya, jalan tersebut ditutup total serta mendapat penjagaan ketat oleh petugas kepolisian, dibantu dengan TNI dan warga sekitar. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Kukar juga menginstruksikan untuk mengevakuasi warga yang masih tinggal di kawasan tersebut. Sementara itu, pemerintah dan perusahaan meragetkan tujuh hari dalam upaya menimbun bekas longsoran tanah agar dapat memperbaiki jalan yang terputus, serta memperbaiki rumah yang amblas ke dalam tanah maupun yang terdampak. Ini tinggal menunggu daripada inspektor tambangnya itu, jadi kalau memang ini boleh untuk mulai ditimbun, itu rumah-rumah yang longsor itu akan segera dinaikkan semua, baru ditimbun. Kalau dari ABN sih targetnya kalau memang itu sudah ada perintah, sekitar satu minggu lah. Pemerintah juga akan mengevaluasi sejumlah aktivitas penambangan di lokasi tersebut, serta beberapa areal tambang yang masih beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara jika terbukti melanggar akan ditindaki.